Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aina Durel Aji, NRP 23 2019 073 Disini saya asisten dari praktikum ilmu pertama 1 Lalu ada rekan saya Perkenalkan nama saya Hany Ardiyanti, NRP 23 2019 076 Sebagai asisten praktikum ilmu pertama 1 Dan ada juga rekan saya Hal pertama yang harus kita lakukan dalam pengukuran Yaitu menggunakan rofi lapangan Dimana rofi ini berfungsi untuk mengetahui identitas Pertama yang sedang kita lakukan Hal selanjutnya yang digunakan yaitu adalah Statif, dimana statif itu untuk mendirikan alat Lalu di kolom ini ada yang namanya alas statif Dimana alas statif ini untuk Memposisikan statif di dalam peruangan agar tidak boyang Apabila digunakan pada lapangan Statif akan menyesuaikan dengan pengisian lapangannya Selanjutnya yang dibutuhkan yaitu merupakan alat Disini ada alat teodolit yang 0 Mari kita buka Berikut merupakan wujud dari teodolit yang 0 Selanjutnya disini ada alat teodolit yang 2 Selanjutnya disini ada alat teodolit yang 2 Selanjutnya yang ada kita ukur Dimana alat teodolit yang kita ukur Mengukur secara penyakar di dalam peruangan Selanjutnya disini ada alat teodolit yang 2 Dimana alat teodolit yang ditemukan untuk Keempat pendirikan yang ditemukan Lalu disini ada alat teodolit yang 3 Dan dimana alat teodolit yang ditemukan Di atas teodolit yang akan dihidupkan Sekarang dengan alat teodolit yang ini Kita boleh terlalu jauh teodolit yang ditemukan Atau terlalu tekan dengan kamer Kutik-kutik ini 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 adalah alat teodolit yang ditemukan Hal selanjutnya yang kita gunakan adalah Di mana fungsi kali ini untuk melindungi alat dan keoperasi sinar matahari, hujan, ataupun jalan cair lamina. Mengapa demikian? Karena sinar matahari dapat menyebabkan mengurangi kepelitian pada alat. Selanjutnya ada jaron. Jaron ini juga fungsi untuk menegakkan target. Mengapa digunakan jaron? Apabila target tidak terlihat oleh alat, maka kita membutuhkan jalan untuk membaca targetnya. Selain itu, apabila tidak memimpinkan untuk menaruh kutin-kutin pada matahari tidak, kita bisa menaruh jalan pada matahari tidak. Selanjutnya disini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari T2. Dimulai dari atas, disini ada sisir yang ini. Ini digunakan untuk membidik kasar target. Selanjutnya ada lensa objek. Selanjutnya disini ada knop untuk mengubah bacaan pada saat kita melakukan pembacaan. Untuk ini adalah posisi untuk bacaan vertikal. Dan jika dibutar, ini untuk bacaan horizontal. Selanjutnya disini ada lubang dan cernit yang dimana digunakan untuk melihat bacaan vertikal. Pada saat ini, disini ada lensa okuler untuk melihat target. Dan juga ini bisa dibutar untuk memperjelas benang di dalamnya. Lalu ada untuk memperjelas objek. Lalu disini ada luk untuk pembacaan. Disini ada pengunci vertikal agar jika saat rompong sudah mengenai target, rompong ini sudah bergelak kembali. Selanjutnya disini ada penggerak halus vertikal. Jadi, penggerak halus vertikal ini digunakan agar pada saat menarget atau pada saat membidik itu kita melakukan atau agar menempatkan pada targetnya. Selanjutnya disini ada penggerak halus horizontal. Fungsinya sama kayak yang vertikal. Cuman ini untuk menggerakkan secara halus bagian horizontalnya. Lalu disini ada pengunci horizontalnya. Jadi, untuk penggunaan penggerak halus ini digunakan ketika alat sudah terkunci baik pada saat untuk horizontal maupun vertikalnya. Selanjutnya, jika dilihat lagi ke bawah, disini ada cermin yang digunakan untuk melihat bacaan. Atau agar pada saat melihat bacaan itu terlihat untuk bagian horizontalnya. Selanjutnya disini ada optik untuk mencentrik alat agar berada tepat di atas titik. Selanjutnya disini ada yang terlihat itu ada nifo tabung. Agar alat ini berdiri secara tegak lurus. Selanjutnya disini ada nifo kotak. Fungsinya hampir sama kayak nifo tabung. Selanjutnya disini ada skrup ABC. Dimana ini berfungsi untuk mencentrik alat agar nifo kotak dan nifo tabung ini berada pada tengah-tengah. Untuk nifo kotak itu posisi yang baik itu seperti ini ya. Jadi gelombung itu berada di tengah-tengah lingkaran. Disini ada garis lingkarannya. Selanjutnya untuk nifo tabungnya pun sama. Nah ini untuk posisi nifo tabungnya. Posisi gelombung itu harus ada di tengah-tengah ya. Ada di tengah-tengah. Selanjutnya ini ada mikrometer skrup. Dimana fungsinya itu adalah pada saat pembacaan agar bacaan vertikalnya itu berada sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya ini tuh ada lensa okuler. Dimana lensa okuler ini bisa digerakkan. Agar benang pada untuk membidik target itu terlihat dengan jelas. Selanjutnya disini ada penggerak untuk memfokuskan objek target dari target tersebut. Terus disini ada loop. Ini juga bisa diputar. Fungsinya diputarnya itu untuk memperjelas pada saat pembacaan. Dan fungsi loop dari loop ini tersendiri itu digunakan untuk melihat bacaannya. Lalu hal selanjutnya yang kita butuhkan ialah alat telepulit teknolog. Berikut merupakan penampakan dari Teodolite. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian alat telepulit teknolog dan fungsi pada bagian-bagiannya tersebut. Yang pertama ada skrup pengunci gerak vertikal yang digunakan untuk mengunci teropong ini apabila sudah memilih target dengan pas. Yang kedua disini ada teropong pembacaan vertikal yang digunakan untuk membaca bacaan vertikal. Yang ketiga disini ada skrup okuler untuk memperjelas sumbu yang ada di lensa objektif pada saat memilih ke target. Yang keempat disini ada skrup objektif digunakan untuk memperjelas bayangan objek pada lensa objektif. Lensa objektif ini. Lensa objektif. Lensa objektif. Lensa objektif. Lensa objektif untuk melihat target. Selanjutnya disini ada nifot tabung. Yang dimana posisi gelembung nifot tabung ini harus berada di tengah untuk mendatarkan alat. Ladinya ada kermin pembacaan vertikal untuk memperjelas bacaan vertikal apabila tidak terlihat. Lalu ini ada skrup pembacaan horizontal Tetapi skrup ini digunakan apabila tergantung arah kalian membaca Mau pembaca dari sini bisa diputer Lalu apabila membaca di sini bisa dipindahkan Lalu di sini ada skrup pengatur gelembung nifal tabung agar berada di tengah Lalu di sini ada skrup penggerak halus vertikal untuk menggerakkan secara halus pada posisi vertikal Lalu di sini ada cermin Cermin ini digunakan untuk memperjelas bacaan pada bacaan horizontal Lalu di sini ada mikrometer Mikrometer ini digunakan untuk menegakkan garis yang berada pada bacaan horizontal Yang dimana harus tegak lurus terhadap garis yang ada di dalam bacaan horizontal Dan karena pada bacaan horizontal ini tidak ada menitnya Maka digunakan pada mikrometer ini terdapat bacaan menit untuk bacaan horizontal Lalu di sini ada skrup penggerak halus horizontal yang digunakan untuk menggerakkan posisi horizontal secara halus Lalu di sini ada skrup pengunci horizontal untuk mengunci posisi horizontal pada alat Lalu di sini ada pengunci busel untuk menentukan arah utara atau arah 0 derajat Lalu di sini ada skrup ABC yang digunakan untuk mengatur gelembung nifo kotak agar berada di tengah Selanjutnya di sini ada nifo kotak yang dimana gelembung pada nifo kotak ini harus berada di tengah Yang diatur sebelumnya oleh skrup ABC ini Berikut adalah visir Yang dimana visir ini digunakan untuk memidik secara kasar kepada target Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!